Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, soal ini adalah soal yang berkaitan tentang gelombang. Dari soal ini disediakan sebuah grafik kayak gitu ya, sebuah gambar yang berupa gambar penjalaran gelombang kayak gitu ya. Diketahui dari soal ini jarak mendatar dari titik B ke titik F adalah 0,12 meter katanya, kemudian jarak vertikal dari B ke titik D-nya kayak gitu ya, sebesar 0,08 meter. Yang ditanya adalah amplitudo gelombang. Apa sih itu amplitudo gelombang? Amplitudo adalah simpangan maksimum kayak gitu ya, amplitudo itu simpangan maksimum. Simpangan itu pergeseran ya, co-friends. Pergeseran dari apa kayak gitu? Pergeseran dari titik seimbangnya. Jadi misalkan ini anggap aja gelombang pada tali, talinya misalkan dalam kondisi didiamkan awalnya kayak gitu, sebelum kita getarkan. Berarti kondisi talinya dia akan mendatar kayak semacam garis yang tengah ini kayak gitu. Nah ini dianggap aja titik seimbangnya. Kemudian ketika talinya digetarkan maka akan terbentuk gelombang seperti ini kayak gitu ya. Maka talinya akan bergeser dari kondisi semula itu namanya simpangan. Dan simpangan paling jauh, pergeseran paling jauh itu namanya sebagai amplitudo. Jadi amplitudo itu apa sih? Kayak gitu ya, jarak dari titik seimbang ke puncak gelombang. Kayak gitu ya, jarak dari titik seimbang, dari titik seimbang atau seimbang kayak gitu ya. Titik seimbang, titik seimbang itu titik sebelum digetarkan talinya kayak gitu ya. Ke puncaknya atau ke dasar lembahnya ke puncak atau ke lembahnya kayak gitu ya. Atau ke lembah. Jadi amplitudo itu bisa kita anggap sebagai apa? Amplitudo itu bisa dianggap sebagai tinggi puncaknya atau dalam lembahnya kayak gitu ya. Nah dari soal ini dikatakan ini, jarak dari puncak sampai ke dasar lembah itu 0,08. Artinya kalau kita cuma mencari tinggi puncaknya saja berarti tinggal kita bagi dua ya. Atau dari sini ke sini itu berapa nih? Karena dari puncak sampai ke dasar lembah itu 0,08 berarti amplitudonya 0,04 meter. Jadi jawabannya yang B ya, kok friends. Sampai berjumpa pada soal selanjutnya.